Halo gamers balik lagi bersama aku di channel haranto gaming di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya yaitu build hero di road tersakit episode yang ke-7 nah kira-kira apa saja item di road tersakit yang digunakan pada episode kali ini sebelumnya buat temen-temen like video ini ya dan jangan lupa untuk share video ini juga oke langsung saja kita menuju ke item pertama yaitu warrior boots sepatu ini bisa nambahin physical defense ke hero di road kalian karena item ini bisa nambahin 22 physical defense sehingga hero di road kalian tahan terhadap hero-hero lawan yang memiliki kekuatan physical damage item ini juga bisa nambahin 40 movement speed sehingga bisa meningkatin pergerakan hero di road kalian di land of dawn oke kita langsung saja menuju ke item item berikutnya yaitu corrosion side item ini bisa nambahin 30 physical attack sehingga bisa nambahin physical damage hero di road kalian item ini juga bisa nambahin 5% movement speed sehingga bisa bisa meningkatin movement atau pergerakan hero di road kalian ketika berjalan itu menjadi lebih cepat lagi item ini juga bisa nambahin 35% attack speed sehingga kecepatan menyerang hero di road kalian jadi lebih cepat lagi apalagi basic attack nya jadi makin cepat lagi nyerangnya ketika menghit target hero di road kalian oke kita menuju ke item ketiga yaitu root force breastplate item ini merupakan item defense yang bisa nambahin 600 darah sehingga bisa menambah kapasitas health hero di road kalian item ini juga bisa nambahin 30 physical defense sehingga item ini bisa untuk menetralisir physical damage hero lawan kalian di land of dawn item ini juga bisa nambahin 10% cooldown reduction sehingga bisa untuk mengurangi durasi cooldown skill skill hero di road kalian jadi kalian bisa pakai skill skill nya terutama ultimate nya dengan cepat karena cooldown nya tidak lama banget gitu lanjut kita menuju ke item keempat yaitu demon hunter sword atau DHS item ini bisa nambahin 35 physical attack sehingga bisa nambahin physical damage hero di road kalian sehingga damage hero di road kalian menjadi sangat sakit lagi ketika terkena oleh target hero di road kalian item ini juga bisa nambahin 25% attack speed sehingga bisa menambah kecepatan menyerang hero di road kalian jadi basic attack ketika mengenai target bisa jadi lebih lincah lagi cepat banget set 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 gitu nah item DHS ini juga ada efek physical penetration yaitu counter dari hero lawan yang menggunakan item physical defense oke kita lanjut menuju ke item kelima yaitu item Athena shield item ini merupakan item defense yang bisa nambahin 900 darah sehingga bisa menambah kapasitas darah hero di road kalian selain itu item ini bisa nambahin 62 magic defense sehingga bisa untuk penetralisir hero-hero lawan yang memiliki kekuatan magical damage hero magical damage disini ada kimmy sama si vale jadi cocok banget buat meng counter 2 hero ini yaitu item Athena shield ini selain itu item ini bisa nambahin 2 hp regen ke hero di road kalian jadi ada efek regen atau memulihkan darah di road kalian lanjut kita menuju ke item keenam yaitu item blade of despire item ini merupakan item yang bisa nambahin efek physical attack tertinggi karena item ini bisa nambahin 160 physical attack sehingga bisa menambah jumlah physical damage hero di road kalian jadi makin sakit lagi ketika mengenai target hero di road kalian item ini juga bisa nambahin 5% movement speed sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero di road kalian oke guys sekian dulu untuk build item di road tersakit episode kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai selamat menikmati dan jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax